Populer Tribun Bali hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Berikut, 3 berita populer di Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, 181 perwira tinggi dimutasi, termasuk Brikjen Iputu Eka Asmara dan Marsda Inyoman Trisantosa. Panglima TNI Marsikal Hadi Jajanto kembali melakukan mutasi besar-besaran di 3 matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tercatat, sebanyak 181 perwira tinggi dari 3 matra TNI yang dimutasi, dalam rangka memenuhi organisasi dan pembinaan karir. Mutasi ratusan perwira TNI tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep, Garing 588, Garing 7 Romawi, Garing 2020, Tanggal 27 Juli 2020, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Beberapa nama yang turut dalam gerbong mutasi di lingkungan TNI ini, diantaranya terdapat dua nama putra terbaik asal Bali, yakni Marsda TNI Inyoman Trisantosa dan Brikjen TNI Iputu Eka Asmara Putra. Marsda Inyoman Trisantosa diketahui sebagai alumnus Akademi Angkatan Udara pada tahun 1988. Perwira tinggi kelahiran dan pasar 20 Desember 1963 ini, sebelumnya menjadi Aspers Kasao dan kini menjabat sebagai PA Sahli TK III Bidang Hubin Panglima TNI. Sementara itu, putra terbaik Bali lainnya adalah Brikjen TNI Iputu Eka Asmara Putra MSI, yang sebelumnya menjabat Dirken Sinhan Ditjen Strahan Kemhan, kini menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan. Berita kedua, Youtuber dan pengusaha Putra Siregar ditetapkan sebagai tersangka. Youtuber dan pengusaha asal Batam yang juga pemilik PS Store Putra Siregar ditetapkan sebagai tersangka terkait tindak pidana kepabeanan. Putra Siregar pun akhirnya kini buka suara. Melalui keterangan tertulisnya yang diterima kompas.com pada Rabu 29 Juli 2020 dini hari, Putra menjelaskan bahwa kejadian penangkapan terhadap dirinya terjadi pada tahun 2017 dan kala itu dirinya masih bergabung dalam satu perusahaan. Hanya saja, Putra Siregar tidak menyebutkan secara rinci perusahaannya. Diceritakannya pada malam hari pada tahun 2017, dirinya ditelepon oleh J untuk membeli barang miliknya dan barang tersebut merupakan barang ilegal. Mengaku di jebak, Putra mengaku bahwa J terus mendesak agar dia mau membeli barang miliknya tersebut. Karena terus memaksa, Putra menyarankan agar ponsel tersebut diantar saja dahulu ke toko di Condet, Jakarta Timur karena sudah cukup malam. Lagi pula, saat itu Putra mengaku dirinya sedang tidak berada di tempat. Ternyata pada saat itu, J dan R datang bersama petugas Beacukai Kanwil DKI Jakarta. Saat tiba di toko, sejumlah petugas langsung menggeledah toko dan menyita sejumlah ponsel lainnya. Mereka juga menyita sejumlah uang tanpa berita acara penyitaan dan penggeledahan. Putra pun merasa kaget bukan kepalang. Ia menduga kuat saat itu ia di jebak. Apalagi, pedagang ponsel ilegal J dan R ternyata tidak diproses hukum kemudian harinya. Keduanya diduga tidak diproses sebagaimana Putra Siregar yang diendapkan dan diproses hukum hingga 3 tahun lamanya. Sebelumnya, diberitakan bahwa Putra Siregar pemilik PS Store ditetapkan menjadi tersangkat terkait tindak pidana kepabeanan. Berita ketiga Wisata ke Bali dibuka pada 31 Juli 2020 Pemerintah Provinsi Bali berencana membuka pariwisata untuk wisatawan nusantara atau wisatawan domestik pada Jumat 31 Juli 2020 lusa. Gubernur Bali Iwayen Koster mewajibkan wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk membawa surat keterangan bebas COVID-19. Untuk menyambut pembukaan sektor pariwisata tahap kedua di masa tatanan kehidupan baru ini, Koster telah mengeluarkan surat edaran nomor 15243 tahun 2020 tentang persyaratan wisatawan nusantara berkunjung ke Bali. Dalam surat edarannya tersebut, Koster mensyaratkan bahwa wisatawan nusantara ke Pulau Dewata harus bebas dari COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau minimal hasil non-reaktif tes cepat atau rapid tes dari instansi yang berwenang. Wisatawan yang telah menunjukkan surat keterangan yang masih berlaku tidak lagi diwajibkan melakukan tes kecuali mengalami gejala klinis COVID-19. Sementara bagi wisatawan yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19, maka berkewajiban mengikuti uji swab berbasis PCR atau rapid tes di Bali. Apabila ada wisatawan positif terjangkit COVID-19 berdasarkan uji swab, maka akan dirawat di fasilitas kesehatan yang ada di Bali. Biaya uji swab, rapid tes, karantina, atau fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab wisatawan. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.